Belum jelasnya sikap Presiden terkait konflik KPK versus Polri menunjukkan bahwa posisi Presiden Jokowi-Dodo di Koalisi Indonesia Hebat tidak memiliki daya tawar. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Mercubuana, Heri Budianto, Jumat 6 Februari 2015. Ada dua hal menurut saya ya, kita bisa lihat dari polemik ini. Pertama, kita bisa lihat peran Presiden Jokowi sendiri di KIH. Sebesar apa, ini kan terlihat. Ternyata, di dalam polemik katakan KPK Polri, polemik soal jadi atau tidaknya dilantik Komjen Budi Gunawan, ini menunjukkan posisional Presiden di dalam tubuh KIH itu tidak kuat. Kenapa saya katakan tidak kuat? Ternyata, Presiden Jokowi yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat itu tidak memiliki bergening politik di dalam KIH. Konflik Komisi Antirasuah dengan Polri terjadi lantaran KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kasus rekening gendut pada selasa 13 Januari 2015. Padahal, usulan nama Budi Gunawan disebut-sebut berasal dari internal PDIP. Budi Gunawan sendiri merupakan mantan ajudan Presiden Megawatt. Presiden itu kemarin clear di KIH.